Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada titipan pertanyaan, Bu. Saya punya warisan dari orang tua. Sehubungan saya dinas di luar kota, kurang berbakti sama orang tua, yang mengurus orang tua, adek-adek, adek-adeknya tiga orang, yang tinggal sama orang tua. Saya mau berbagikan warisan saya kepada ketiga adek-adek itu. Apakah berupa warisan atau ngasih begitu saja dibagi tiga. Sedangkan saya enggak punya anak. Adekku satu laki-laki dan dua perempuan. Minta penjelasannya, Bu. Dari saya pribadi, Bu, saya minta doakan. Tetap caling mendoakan agar kita semua tetap sehat, walafiat, istiqomah. Dan Allah terima segala amal baik kita. Allah ampuni segala dosa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waris adalah hak yang dia boleh mengambilnya dan juga boleh memberikan kepada saudaranya. Tapi bagi saudaranya wajib memberikannya. Enggak boleh kita mengambil warisnya orang lain. Artinya begini, jika yang tidak pernah dekat dengan orang tuanya merasa menyesal, ini adalah kebaikan yang pertama. Kemudian kebaikan yang kedua adalah ingin berterima kasih kepada saudaranya yang telah merawat ibunya. Maka hak warisnya tidak diambil. Kemuliaan yang kedua. Maka caranya, bisa saja setelah diambil, dijadikan duit, dibagikan kepada adik-adiknya yang mengurusi ibunya. Atau langsung dia, aku tidak usah mengambil bagiannya. Cukup kalian bagi saja. Berarti dia diam-diam telah bersedekah kepada semua adik-adiknya yang mengambil waris tersebut. Itu orang baik seperti itu. Yang repot na'udzubillah. Rebutan waris. Dan ternyata yang banyak berebut waris itu siapa? Orang yang paling kaya di antara keluarga dan yang paling pinter urusan ilmu agama. Hati-hati. Coba aja perhatikan. Yang paling sering rebutan waris adalah dia yang paling banyak ngaji. Karena memang itu na'udzubillah. Memang setan bisikan-bisikan. Yang bahlul, yang goblok itu gampang sering. Terserah abang. Masya Allah. Terserah. Na'udzubillah. Makanya jangan main-main urusan agama. Jangan mengambil hak saudara. Waris adalah panas. Dimakan istri jadi orang ajar. Dimakan anak. Jadi anak setengah setan dan seterusnya susah dididik. Ayo rizki yang halat. Jangan ambil hak saudara. Tapi kalau tadi tidak sebuah kebaikan. Dia tidak mengambil haknya. Tapi biar dibagi saja yang ada. Saya tidak mengambil hak saya. Sah-sah. Allah alaikum. I have to. selamat menikmati